Tapi ternyata faktanya ya, saya tidak punya kartu anggota dimanapun, sampai pada akhirnya saya punya kartu anggota di Nasdem. Jadi partai pertama saya ya Nasdem, dengan kondisi sekarang bagaimana caranya low cost tapi high effect gitu. Ya kalau sekarang dia sibuk udah gak asing lagi, karena memang dari awal dia. Halo Sobat Medkom, balik lagi di Kepo, jangan ngaku asik kalau belum kenal politik. Nah kini kita akan ketemu langsung sama artis terkenal yang juga sekarang katanya baru-baru ini nyalek. Siapakah dia? Dia nyalek di Dapil Jatang 1, udah penasaran kan siapa? Kita langsung aja ketemu orangnya ada di belakang kita nih. Halo Mbak Mira, Adli Fyro sudah sama kita artis sinetron, sempet main musik juga, bisnis juga, sekarang katanya nyalek. Ada angin apa tuh bisa tiba-tiba nyalek akhirnya sekarang? Angin surga, oke kita lihat inspirasinya dari mana ya tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk nyalek. Dari 2 tahun, 3 tahun ke belakang, saya udah berpikir untuk kalau kita lihat anak-anak muda ini kan sebenarnya banyak banget yang alergi politik. Termasuk saya dulu beralih ke prioritas yang lain, kesenian, kebudayaan, tanpa disadari. Semua prioritas ini kan diatur sama prioritas politik. Sampai pada satu momen, sering ngobrol, 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 ngobrol sama orang-orang yang sudah berkecumi politik. Terus akhirnya sampai ketemu dengan Bu Ureri. Bu Ureri diajak masuk ke partai, Nasdem. Ya udah, Alhamdulillah. Jadi kalau pertanyaannya simple, kenapa terjun ke partai? Karena saya diajak. Oh baik. Kalau boleh ditanya, apa sih sebenarnya yang modal pentingnya untuk jadi seorang politisi? Kalau untuk modal sebagai politisi, mental, terus belajar-belajar-belajar. Supaya saya bisa tahu tentang semuanya termasuk dunia politik. Oke, baik. Jadi anak-anak muda kalau yang mau jadi politisi harus banyak belajar nih sama Adli Fairus. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Dan katanya sekarang aktif di partai Nasdem. Sebelumnya katanya pernah masuk PKS. Boleh cerita nggak sih itu? Oke, kalau misalkan dibilang pindah, itu kan berarti saya punya kartu anggota di sebelumnya. Terus saya punya kartu anggota di sini. Tapi ternyata faktanya ya, saya tidak punya kartu anggota di mana pun. Sampai pada akhirnya saya punya kartu anggota di Nasdem. Jadi partai pertama saya ya Nasdem. Oh baik. Jadi sebelumnya itu masih belum resmi ya? Belum, belum official. Belum di partai itu. Dan kemudian sekarang kita tanya visi-misinya Adli Fairus ke depan untuk membawa politik ini apa sih? Pasti terus membangun bangsa Indonesia melalui generasi muda di semua bidang. Terutama di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Dan nanti mau masuk ke komisi berapa kira-kira? Target saya sih insya Allah amin. Komisi 6. Komisi 6. Kita doain dan sama Medkom kita bakal tanya lebih banyak lagi. Masih sama Adli Fairus. Kita semua tau katanya itu jadi caleg tuh mahal. Harus keluar modal banyak. Bener gak sih? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax